oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang apa kabar kawan kawan semua mudah mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal apiat amin temui lagi dengan kami lancar motor daya luhur untuk kesempatan siang hari ini kita kedatangan satu unit T120 SS ya tahun 2004 tepatnya ini katanya mau melakukan penyetelan klep untuk kesempatan siang hari ini kita tutorial pembahasan tentang bagaimana cara mudah menyetel klep khususnya di mobil T120 SS untuk penyetelan klep di mobil T120 SS ini untuk karburator atau injeksi sama ya seperti ini karena kebetulan untuk jumlah klepnya kemudian untuk penempatannya juga persis bahkan untuk partnya pun sama untuk posisi T120 SS injeksi atau karburator untuk menyetel klep ya disini kebetulan untuk covernya sudah kita buka tadi karena untuk covernya sendiri hanya membuka 6 buah baut pengikat baut 10 sama untuk injeksi juga seperti ini untuk langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan penyetelan klep ya disini sudah dipastikan untuk langkah awal kita proses pengetopan terlebih dahulu untuk mengetopkan klep ya atau timing bell nya untuk T120 SS ini ada dua opsi disini maksudnya dua opsi disini bisa mengetopkan dari bagian puli kerangsat di depan karena sudah diketahui untuk di bagian puli nya itu kalau memang puli nya masih original itu ada cowakan ya seperti itu harus lurus dengan titik teg atau nol disini di bagian cover ya cover timing bell atau yang lebih mudah bisa saja dilakukan dari belakang dari bagian transmisi atau lubang transmisi karena disana lebih leluasa ya lebih terang juga hanya kebiasaan kami lebih memilih untuk mengetopkan atau memposisikan titik top nya itu dari bagian belakang disana oke untuk langkah selanjutnya sebelum kita ke penyetelan kita putar dulu untuk posisi kerangsat nya di bawah kemudian sambil kita luruskan untuk posisi titik top nya di belakang cok brong putar alon 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 cok terus 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 hop hop kaliwat 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 hop 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 ya lanjut untuk posisi kuruk T ya sudah kelihatan disini setelah garisnya sudah dikelihatan sudah kelihatan maksud kami diusahakan lurus disini bisa kelihatan garis di bagian transmisi ya disini ada garis kemudian untuk di roda gila atau di flywheel nya ada titik atau garis top huruf T seperti ini oke untuk langkah selanjutnya kita penyetelan valve atau clap nya oke lanjut untuk posisi titik top nya sudah kita paskan ya tadi sudah kelihatan dan kebetulan untuk posisi titik top nya pas di top 1 ya disini bisa kelihatan untuk posisi clap atau valve bagian silinder 1 untuk posisi intake dan exhaust nya spelling atau netral seperti ini karena tidak menutup kemungkinan apabila diputar ya untuk posisi titik top nya sudah pas di huruf T maksudnya seperti itu bisa saja untuk bagian camsup atau top di bagian valve nya itu bisa saja di bagian silinder nomor 4 karena untuk titik top bagian 1 dan 4 itu di roda gila atau di bagian kerangsap nya di depan titiknya masih tetap sama titik yang itu itu juga namun apabila ingin lebih pasti ya untuk posisi titik top satunya itu bisa melihat dari bagian camsup disini apabila posisi segitiga yang disini di bagian puli atas itu bagian cam itu lurus ke bagian silinder head ada tanda segitiga sudah dipastikan untuk top nya itu top 1 atau cara yang lebih sederhana untuk di mobil karburator ini bisa melihat dari bagian distributor karena di bagian distributor juga ada angkanya seperti itu kita bisa melihat posisi rotor lurusnya ke bagian kabel busi 1 atau ke bagian kabel busi 4 di bagian kap distributor nya oke untuk langkah selanjutnya karena posisinya sudah dikatakan dari awal kebetulan untuk posisinya ini di bagian top 1 langkah selanjutnya kita menyetel di bagian silinder 1 untuk bagian intake dan exhaust kemudian untuk posisi silinder 2 silinder 2 apabila top 1 sudah dipastikan untuk penyetelannya itu bagian intake untuk posisi silinder 3 apabila posisinya di top 1 seperti ini untuk silinder 3 sudah dipastikan karena untuk nomor 2 ini di bagian intake untuk bagian pump nya maka untuk silinder 3 adalah di bagian exhaust jadi untuk rumusnya apabila top 1 itu 1 in x 2 in 3 x begitu juga apabila setelah melakukan penyetelan di 6 pulv ini bagian intake 4 kemudian bagian exhaust 2 lalu nanti kita putar lagi untuk mengepaskan lagi ke bagian huruf T yang ada di bagian roda gila kemudian untuk penyetelannya karena untuk putaran yang kedua nanti itu top 4 maka dipastikan untuk penyetelannya di bagian silinder 4 itu indan x maksudnya 3 valve kemudian untuk posisi silinder 3 silinder itu silinder 3 itu maksudnya maksud kami untuk posisi silinder 3 karena tadi di top 1 posisi silinder 3 bagian x maka untuk di bagian top 4 penyetelannya itu bagian in untuk silinder nomor 3 kemudian untuk silinder nomor 2 sudah dipastikan penyetelannya bagian x karena untuk posisi in tadi sudah dilakukan penyetelan di top 1 jadi kurang lebih intinya seperti itu untuk top 1 valve yang di setel silinder 1 bagian in dan x silinder 2 bagian in silinder 3 bagian x kemudian untuk top 4 valve yang di setel bagian silinder 4 maksudnya untuk top 4 itu yang di setel itu bagian silinder nomor 4 bagian valve in dan x kemudian silinder nomor 3 bagian in kemudian silinder untuk nomor 2 bagian exhaust yang ini oke untuk langkah selanjutnya kita proses penyetelan clap untuk kerenggangan penyetelan clap T120 SS atau putura kurang lebih sama seperti ini kebiasaan kami disini untuk kerenggangannya itu di angka 15 rata mungkin tiap mekanik atau tiap wilayah punya pendapat atau pengalamannya masing-masing karena kami juga disini penyetelan clap itu mengacu pada pengalaman untuk posisi penyetelan clap dibedakan maksudnya dibedakan disini misalnya bagian intake dikasih 15 bagian exhaust dikasih 20 kerenggangannya itu kami sudah pernah melakukan seperti itu cuman untuk hasilnya lebih maksimal di 15 rata makanya kebiasaan kami untuk penyetelan di T120 SS atau futura ya mobil-mobil CC kecil seperti ini lebih memilih untuk menyetel di kerenggangan 15 rata seperti itu atau 0,15 mm tero Terima kasih. 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 Oke untuk tutorial penyetelan klep di mobil T120SS ya. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau melakukan penyetelan klep sendiri di rumah kurang lebih. Rumusnya seperti itu. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.